Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, putusan wasit selalu bikin Tavares was-was. Fakta 4 Kartu Merah PSM Makassar di Liga 1. PSM Makassar sudah mengantongi 4 Kartu Merah hingga pekan ke-8 Liga 1 musim 2023-2024. 4 Kartu Merah diterima pemain PSM Makassar masing-masing Erwin Gutawa, Jaki Asraf, Victor Dethan, dan Safruddin Tahar. Erwin Gutawa menerima Kartu Merah saat melawan Dewa United atau pekan ke-2 Liga 1. Erwin Gutawa menerima Kartu Merah menit ke-91. Akibatnya PSM Makassar kalah 2-1 dari Dewa United. Pemain ke-2 PSM Makassar menerima Kartu Merah yaitu Jaki Asraf. Jaki Asraf menerima Kartu Merah saat Laga Persikabo 1973 versus PSM Makassar. Jaki menerima Kartu Merah saat menit ke-66. Beruntung bagi PSM Makassar, Wiljen Pluim, sukses mencetak gol dan membawa Juku Eja unggul 1-0 hingga menit terakhir. Sementara pemain ketiga PSM Makassar menerima Kartu Merah ialah Victor Dethan. Victor Dethan menerima Kartu Merah saat melawan Persita Tangerang. Victor menerima Kartu Merah menit ke-93. Beruntung PSM Makassar, Wiljen Pluim CS mampu mempertahankan keunggulannya hingga babak pertama terakhir. PSM Makassar unggul 1-0 atas Persita Tangerang yang dicetak Kenzo Nambu. Sementara Kartu Merah ke-4 PSM Makassar diterima Safruddin Tahar. Safruddin Tahar menerima Kartu Merah saat melawan Bali United. Safruddin menerima Kartu Merah menit ke-30. PSM Makassar harus mengakui keunggulan Bali United 3-2 hingga babak kedua berakhir. Kini PSM Makassar menjadi tim paling sering menerima Kartu Merah di Liga 1. Ada pun empat tim yang menyusul dengan koleksi dua Kartu Merah adalah Persib Bandung, PSS Leman, Madura United dan Rans Nusantara. Tavarez Soroti wasit saat lawan Bali United. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavarez Soroti kinerja wasit yang banyak merugikan Laskar Finisi. Bali United unggul atas tamunya 3-2 PSM Makassar di Stadion Iwayandipta, Jumat, 11 Agustus 2023. Pertandingan memang berjalan sengit sejak awal-awalaga. Kedua tim jual beli serangan. Sampai kepada PSM Makassar unggul lebih dulu. Lalu dibalas oleh Privat Marga beberapa menit kemudian. Wasit utama Idil Asmi menjadi sorotan netizen karena keputusannya banyak merugikan pasukan ramang. Seperti Kartu Merah yang diterima Safruddin Tahar di menit ke-30 babak pertama. Dimana dalam situasi itu, Tahar memang melakukan pelanggaran, namun tidak pantas diberikan Kartu Merah. Dari segi situasi, Nofri yang dilanggar berada di lapangan tengah. Pelanggaran itu membuat PSM main dengan 10 pemain dan Tahar mandi lebih cepat. Puncaknya, terjadi kejadian di pinggir lapangan yang tidak sportif. Tavares melihat pelatih Bali United Stefano Cugura masuk ke dalam lapangan dan Wasit tidak memberikan peringatan sama sekali. Sebaliknya, Wasit Idil Asmi gampang memberikan Kartu kepada pemain maupun of CLPSM. Kalian bisa lihat tadi di lapangan ada kejadian dimana dari pelatih kepala Bali, Teku, dia memasuki lapangan tapi tidak terjadi apa-apa, katanya saat konferensi pers usai lawan Bali United, Jumat, 11 Agustus 2023. Tapi kita tidak bodoh, banyak kesalahan dari Wasit dan kita coba tanyakan atau ingatkan kepada Wasit, tapi terlalu mudah memberikan jawaban Kartu kepada para ofisial kita, jelasnya. Tavares melihat keputusan Wasit tidak adil dan lebih banyak merugikan PSM Makassar. Kartu merah kepada Tahar dan of CLPSM adalah bukti kepemimpinan Wasit yang tidak berimbang. Dimana pertandingan mungkin kalian lihat juga seperti gampang sekali memberikan kartu atau keputusan kepada kita. Oke lah kalau sekali di sini, PSM, sekali di sana, Bali, tapi ini terlalu banyak kebetulan ini, ucap pelatih 43 tahun itu. Nah itu dia Sobat Bolamania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, komen, and subscribe.